selamat menikmati di sini akan saya perkenalkan dulu sebagai narasumber adalah Ibu Yosi Skandamirja MPD dari SMA Negeri 10 Bogor kemudian moderatornya adalah Ibu Ii Sunarsi SPD dari SMA Negeri 9 Bogor kemudian juga saya di sini bertindak sebagai host adalah Anwar Sanusi MPD dari SMA Negeri 1 Kota Bogor tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Mahyun sebagai instruktur kita yang sudah rela dari pagi hingga malam ini membimbing kita terima kasih sekali lagi Ibu Nur Mahyun kemudian juga di sini banyak terima kasih kepada teman-teman yang masih dengan sabar menunggu paparan dari Ibu Yosi ada Pak Acem Saleh ada Bu Ella Badria ada Bu Eva Mutia kemudian Ibu Irni dan Ibu Yuli Rusniati sambil juga kita menunggu teman-teman yang akan bergabung saya berikan kesempatan kepada Ibu Ii Sunarsi sebagai moderator silakan Ibu terima kasih Pak Anwar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Yuni Bapak Ibu peserta pelatihan yang masih setia mengikuti sesi terakhir malam ini izinkan saya Ii Sunarsi bertindak selaku moderator dalam kesempatan ini dan membantu jalannya diskusi diskusi kita malam ini temanya adalah tentang protokol isolasi mandiri COVID-19 akan nanti disampaikan oleh Ibu Yosi Skandamirza MPD beliau adalah guru biologi di SMA 10 Bogor sebelum kita menyimak paparan dari Ibu Yosi izinkan juga saya sampaikan presenter akan menyampaikan materi ini kurang lebih akan berakhir di pukul 21.20 dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada partisipan atau peserta untuk memberikan pertanyaan pertanyaan silakan munculkan di chat selama nanti presenter memaparkan materi atau nanti setelah selesai presenter menyampaikan materi yang akan menyampaikan langsung pertanyaan kami persilahkan begitu untuk efektivitas waktu malam ini agar tidak berlama-lama saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Yosi untuk menyampaikan materinya Mangga silakan terima kasih Ibu Iis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Norma Ibu Mega Instruktur VTC Jabar Bapak-Bapak Ibu-Ibu peserta VCT yang hadir di room ini terima kasih sudah meluangkan waktunya berikut ini saya akan berbagi sedikit apa yang pernah saya dengar dari beberapa diskusi dan apa yang pernah saya baca terkait dengan materi protokol isolasi mandiri dan tindakan selama wabah COVID-19 kita mulai dengan nama kita memakai rujukan dari WHO virus yang kita kenal sekarang adalah diberi nama dengan SARS COVID-2 atau Corona virus disease COVID-19 dimunculkan sebagai nama penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut kemudian berawal dari akhir Desember 2019 dengan meningkatnya kasus pneumonia yang kemudian berubah menjadi pandemi karena wabah ini sudah meliputi wilayah geografi yang luas namun sampai saat ini masih belum mampu dicari solusi efektif untuk pengendaliannya karena belum dipahami dengan baik karakter virus karena karakter virus ini akan menentukan atau kunci pengendaliannya di masa yang akan datang maka di sini kita perlu untuk memahami apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari virus ini pandemi seperti kita sampaikan tadi karena wilayah sebarannya yang sudah sangat luas konon katanya sudah mencapai 80 negara gejala-gejala awal sama seperti penyakit-penyakit yang merupakan gejala dari penyakit saluran pernafasan seperti demam batuk dan sesak nafas tapi tentu ada perbedaan dan tidak bersama seperti gejala-gejala penyakit saluran pernafasan lainnya yang sudah kita kenal adalah istilah untuk orang-orang yang diduga atau penderitanya kita bisa kelompokkan di sini ada kita mengenal OTG orang tanpa gejala ODP orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan tentu dengan ciri-cirinya masing-masing protokol isolasi mandiri bagian positif satu-satunya adalah karantina yaitu pembatasan orang atau sepenuh orang dari satu wilayah yang diduga ter infeksi penyakit atau terkontaminasi bentuk karantina di sini ada karantina rumah ada karantina rumah sakit dan ada karantina fasilitas khusus atau rumah sakit darurat COVID karantina di rumah dapat dilakukan untuk orang-orang dengan status OTG ODP maupun PDP dengan gejala berat tempatnya tentu di rumah atau fasilitas sendiri di bawah pengawasan dokter sedangkan karantina untuk fasilitas khusus atau rumah sakit dengan status pasiennya sama ODP PDP atau PDP ringan atau sedang tapi dengan situasi-situasi tertentu di sini tempatnya di tempat-tempat darurat yang disiapkan oleh pemerintah misalnya rumah-rumah sakit pemidikan atau rumah sakit terjukan sekarang kemudian rumah sakit yang memang sudah ada juga melakukan karantina tentu dengan gejala dan pengawasan yang lebih berat kemudian perawatan alasan pasien dirawat di rumah tentu ada beberapa karena semuanya tentu adalah karena keterbatasan baik dengan keterbatasan perawatan perawat inap yang tersedia atau dengan pertimbangan pertimbangan kondisi klinis tertentu tapi masih dalam masa pemantauan dan dilakukan oleh petugas kesehatan kemudian kemudian isolasi mandiri di rumah juga dibantu dengan beberapa hal yaitu misalnya menggunakan masker konsumsi makanan berdizi atau upakan kemudian di samping untuk penderita mendampingi pasien yang harus kita pahami tentu mengisolasi pasien untuk tidak terlalu banyak kontak dengan orang-orang di sekitarnya dengan ruangan yang memenuhi syarat kemudian orang yang memberikan perawatan juga mempunyai atau memenuhi standar-standar rumah sakit seperti maskernya dan lain-lain tetap prinsipnya karena ini adalah virus maka tetap dihindari kontak langsung dengan cairan tubuh itu diantara beberapa syarat dilakukannya isolasi mandiri di rumah untuk keluarganya kemudian logikanya kenapa kita melakukan cuci tangan disini kita memahami bahwa kita bayangkan virus itu adalah makhluk yang kalau orang biologi bilang dia belum pasti belum sepenuhnya bisa memenuhi syarat-syarat sebagai makhluk hidup karena dia tidak bisa hidup atau bereproduksi sendiri tapi dia harus hidup di tubuh inangnya tapi dia bisa bertahan jadi bereproduksi berbeda dengan bertahan bertahan di lingkungan lingkungan tertentu ini kalau kita pahami adalah dari segi strukturnya dia mempunyai lapisan luar yang terdiri dari dua lapis fosfolipid yang sangat kuat nah ini yang harus kita larutkan dengan cairan-cairan yang apabila kita duga kita terkontaminasi dengan yang diduga ada virusnya sebelum karena dia cukup bertahan lama sebelum dia menginfeksi dia harus kita hancurkan lapisannya ini itu logikanya kemudian beberapa hal lain yang harus kita pahami adalah kenapa kita harus menghindari jarak ada ada istilah physical distancing 1 sampai 1,5 meter itu tentu karena kita tahu bahwa virus ini memang hidup di saluran pernafasan kenapa dia hidup sangat kuat di saluran pernafasan karena dia punya satu protein yang bisa mencengkram kuat namanya protein S yang mencengkram kuat ke lapisan pernafasan jadi dia akan terbang atau keluar pada saat ada cairan yang keluar dari tubuh penderita yaitu misalnya batuk bersin dan lain-lain nah ini yang kita hindari dengan terbangnya virus itu ke kita langsung langsung yang dihindari dengan physical distancing dengan menjaga jarak tersebut karena itu tentu kita diharapkan tetap berada di rumah kemudian berperilaku hijenis jika kita memang terpaksa harus keluar rumah nah ini juga logikanya kenapa kita tidak berjabat tangan karena mungkin dari tangan apabila mengenai tiga area kita mulut mata atau hidung kemungkinan itu akan bisa menginfeksi kita di samping kita harus memakai masker tentunya kita harus memakai masker dengan masker yang memenuhi syarat makhluk hidup yang sekitar lebih kurang 100 nanometer itu tidak tembus atau tidak masuk apabila dia lewat di pori-pori itu karena kita tahu bahwa di awal penemuannya justru virus itu bahkan kita mengenalnya adalah karena dia susah dikenalinya karena dia lewat di kertas saring kemudian hal-hal lain yang kita bisa lakukan adalah kita mengkonsumsi gizi seimbang disini adalah dengan mengkonsumsi serat tinggi serat tinggi tujuannya serat yang tinggi itu adalah makanan mikroba diusus jadi mikroba akan membunuh jika dia masuk ke saluran pencernaan sedangkan kalau dia masuk ke saluran pernafasan atas kita mata hidung atau mulut tentu lapisan imun pertama kita pasti akan menyerangnya sehingga mungkin ada gatal dan lain-lain kemudian aktivitas fisik dan olahraga yang ringan ini bertujuan adalah termasuk juga mengendalikan stres itu bertujuan untuk menstabilkan hormon di tubuh kita dengan hormon yang stabil diharapkan kekebalan tubuh atau imun kita bisa meningkat kemudian untuk orang-orang yang menderita penyakit tertentu dia tetap harus mengendalikannya dengan obat-obatannya seperti biasa nah ada dua kalau seandainya orang itu sudah menduga atau terduga ada ciri-ciri yang dialami sesuai dengan ciri-ciri penyakit COVID-19 ada dua tesnya tapi disini kita tahu bahwa tidak semua ciri-ciri itu akan terlihat konon katanya seharusnya kalau kondisi pandemi itu semua orang harus dilakukan tes tapi kita hanya orang yang terduga dilakukan tes dengan segala keterbatasan yang pertama adalah rapid test ini sebenarnya tidak saya mengikuti Vikon dengan beberapa hari yang lalu dengan dekan fakultas kedokteran universitas sebelah Maret beliau mengatakan bahwa beliau tidak menganjurkan tes ini kalau untuk beliau secara pribadi karena memang ini hanya mendeteksi antibody antibody yang perlawanan tubuh yang ditimbulkan apabila masuknya virus ke dalam tubuh antibody immunoglobulin M dan G ini sementara dia diprediksinya atau terbentuknya itu tidak bisa dipastikan katanya kita isolasi 14 hari dengan ini tujuannya tapi bahkan ada yang berminggu-minggu baru antibody itu terbentuk yang lebih tepatnya kalau kita adalah tindak lanjut setelah tes yang tadi kalau hasilnya memprediksi kemungkinan ada beberapa predisinya kita dilakukan dengan polimerase chain reaction ini ini baru bisa mendeteksi keberadaan virus itu di dalam tubuh baru kemudian dilanjuti ditindaklanjuti dengan fototoraks itu adalah tindakan-tindakan hal-hal yang dilakukan terhadap penderita di Indonesia saya kira cukup sekian pemaparan saya untuk sementara ini Bu Eis terima kasih terima kasih Bu Yosi atas paparannya yang begitu banyak ilmu begitu banyak informasi yang mungkin kita lewatkan ya Bu ya Mangga Bapak Ibu partisipan bila ada yang ingin ditanyakan kami buka sesi pertanyaan dipersilakan untuk protokolnya terus kita dikatakan kan harus pakai masker dan lain sebagainya ya tadi juga sudah menjelaskan yang lima langkah itu ya Bu ya sudah sudah seperti itu untuk presenter sendiri apakah sudah menghimbau kepada para siswa juga saudara sendiri yang terdekat untuk protokol COVID-19 ini mungkin dari presenter itu akan tergugah yang lainnya juga untuk menghimbau dengan COVID-19 ini saya sih berdoa selalu besok sudah pada mati si COVID-19 amin 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 seperti dia jadi pertanyaannya Bu Yosi apakah yang lima langkah itu sudah menjadi istilahnya pakum ya sudah pagu lima kegiatan tadi kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apakah Bu Yosi Yosi sendiri sudah ada upaya dengan keluarga tentang lima pencegahan tadi itu mungkin Bu Yosi pertanyaan terima kasih Bu Yos pertama mengenai kebijakan latar belakangnya yang saya dapat itu seperti ini yang pertama tanpa ada kebijakan 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 dari pemerintah korban itu akan sangat besar dari data yang ada saya pernah mengikuti Fikon dengan dokter data beliau itu apabila tidak ada kebijakan dibandingkan dengan ada kebijakan itu bisa menurunkan lebih dari setengah korban itu data sehingga tetap harus ada kebijakan untuk meminormalisir resiko kemudian apa guna atau apa tujuan lain dari kebijakan misalnya seperti membatasi jalan atau ganggang kecil seperti yang disampaikan Butatu tadi kebijakan itu bertujuan untuk merubah kurva kurva ledakan penderita COVID ini diduga akan berbentuk kurva kejadiannya itu jadi naik kemudian akan turun nah kebijakan ini bertujuan adalah untuk melandaikan kurva itu logikanya kenapa pemerintah harus mengambil kebijakan untuk melandaikan kurva itu adalah kalau seandainya ledakan itu seperti kurva naiknya tajam maka seperti yang kita tahu kota Bogor Kabupaten Bogor menyiapkan jalur darurat dan lain-lain beberapa saat yang lalu itu sangat menakutkan karena ketika korban berjatuhan sangat banyak pada waktu yang bersamaan rumah sakit kita tenaga medis kita pasti tidak akan siap untuk itu nah ini latar belakang kenapa diambil kebijakan misalnya yang akan besok berlaku untuk kota Bogor itu kebijakan itu harus diambil walaupun pasti akan ada efeknya karena itu untuk menurunkan resiko yang pertama resiko kematian korban bisa ditekan yang kedua adalah resiko ketika ledakan korban yang tidak tertangani itu itu yang saya pahami dari kebijakan kalau kita bilang apakah harus iya harus tapi seberapa jauh pemerintah mampu ya tentu tergantung seberapa besar dukungan kita terhadap program itu isolasi itu tetap harus dilakukan untuk meminimalisir resiko kemudian masalah mengelakukan himbawan saya kalau kesiswa mungkin sudah ya kita ada pembelajaran kalau untuk biologi ya Pak Anwar pembelajaran kita benar-benar terkait dengan struktur virusnya di kelas 10 kemudian dengan imunnya di kelas 12 kelas kelas kemudian dengan vaksinnya di rekayasa genetika di kelas 12 itu kita sudah sangat-sangat kalau untuk biologi tapi kalau untuk keluarga saya lebih dihimbau mungkin karena mereka lebih memahami dari saya demikian cuma kita tetap bekerja sama tentu saja untuk yang saya bilang tadi saling mengingatkan apa yang harus kita lakukan menjaga supaya kita tidak sampai tertular itu kira-kira terima kasih Bu Yosi mudah-mudahan Bu Tatu puas dengan jawabannya Bu Tatu Alhamdulillah Alhamdulillah Puas Terima kasih Bu Tatu atas atensinya mungkin yang sama Bapak Ibu Bu Is Bu Is di chat ada yang nanya Bu Is oh iya ya bentar belum terlihat di layar saya Pak ya begini bertanya ya ada yang bertanya Bu Yosi ada kriteria tertentu masker yang harus digunakan saat protokol mandiri ini pertanyaan dari Ibu Julie ya Bu dari Ibu Julie Bu Mangga Bu Yosi pasti untuk masker yang dikeluarkan oleh kesehatan itu sudah memenuhi syarat ya menurut saya tapi kita ingat lagi masker sekali pakai ya kita apa benar kita pakai sekali pakai gitu ketika fungsinya itu sudah tidak seperti di awal apakah dia masih bisa menahan walaupun kan itu juga masker halau kalau memang kita berinteraksi dengan penderita dari jarak dekat jadi kalau mau yang terstandar ya pakai masker yang seperti medis itu dari rumah sakit dan setahu saya itu sekali pakai kalau tidak berarti kita mencari masker lain yang kerapatannya kerapatannya tidak bisa ditembus yang seratus nanometer seberapa kecilnya bahkan mikroskop elektron di dunia juga hanya di negara maju sana dan itu juga baru bisa melihat strukturnya yang sesungguhnya belum lagi kita berpikir betapa cepatnya dia bermutasi nah kalau saya pikir masker tetap harus dilakukan tapi jaga jarak juga tetap harus untuk meminimalisir risiko tadi yang kita kenal dengan physical distancing terbikian terima kasih Bu Yosi Bu Yuli mudah-mudahan puas dengan jawaban Bu Yosi Pak Agus izin bertanya emang gak Pak Agus ya terima kasih Bu atas kesempatan ya yang ya 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 yang ingin ya yang ingin saya tanya ya protokol kesehatan yang penyemprotan disinfektan yang seperti di Surabaya yang pakai kotak itu ya Bu ya nah saya pernah baca di satu artikel kalau misalkan kena mata atau kelamaan itu bisa membahayakan orang yang terkena cairan tersebut yang ingin saya tanyakan dari segi keilmuan tentunya pasti ada keuntungan dan kelebihan dari penggunaan atau cara-cara protokol kesehatan tersebut mohon penjelaskannya terkait apa protokol kesehatan yang dilakukan di beberapa tempat dengan ada kotak disinspektan masuk ke dalam kotak tersebut maka orang disemprotkan oleh cara disinspektan tersebut terima kasih Bu ya terima kasih Pak Agus ya berarti ketentuan tentang menyemprotkan disinfektan ke tubuh langsung ya Pak anggap Bu Yosi tanggapannya bagus terima kasih kita mungkin sependapat lah ya Pak Agus ya sosial disennya kita lebih memahami pemahaman kita supaya kita bisa melindungi diri kita karena berbicara obat jelas virus tidak ada obatnya semua penyakit yang disebabkan virus tidak ada obatnya tapi kita dirangsang untuk meningkatkan kegebalan tubuh salah satunya adalah dengan vaksin hari ini kita berdoa semoga vaksinnya cepat terrealisasi dalam katanya sudah dalam proses uji klinis kalau itu berhasil mungkin urusan ini akan lebih cepat selesai demikian kira-kira Pak Agus ya terima kasih mudah-mudahan amin amin bagaimana Pak Agus mudah-mudahan puas alhamdulillah iya alhamdulillah masih ada Bapak Ibu yang akan bertanya ini ada Bu Ella Bu Eva tanya Bu nah itu ada yang mau bertanya itu Bu ya emang enggak Bu ya sih saya nanya itu isolasi protokol mandiri protokol isolasi mandiri itu berlaku hanya kita tidak boleh bersekolah dan bekerja atau juga berlaku di lingkungan rumah umpamanya seperti itu karena di sekitaran saya anak-anak itu masih berkeliaran main layangan bareng-bareng terus main tetangganya gitu main bersama orang tuanya yang ngebiarin gitu terus juga ada orang tuanya berjemur tiap pagi tapi anak-anaknya tetap bermain nah itu protokol isolasi mandiri berlaku juga untuk masyarakat sekitar atau hanya untuk membatasi anak-anak tidak bersekolah bertemu teman-temannya dan untuk para pekerja tidak bertemu berinteraksi secara langsung seperti itu makasih ya makasih Bu Ella sepertinya kasus itu tidak hanya Bu Ella Bu Ella saya juga seperti itu anak-anak masih main gelasin masih makan padangan jadi ya kasus yang sama lah Bu Yosi emang gak di tanggap terima kasih siapa tahu siapa tahu tidak semua bergejala siapa tahu dia penderita nah kalau terjadi kalau terjadi sampai sakit yang jelas yang pertama semuanya repot nah kita tanamkan begitu satu persatu mungkin ke anak-anaknya atau ke keluarganya keluarganya itu tugas kita bersama menurut saya Bu Ella kita menjelas isolasi berlaku untuk semuanya berlaku kenapa sekolah tidak dibolehkan tentu karena tidak boleh interaksi orang nah kalau di luar sekolah dia malah main-main dan interaksi nah saya juga baca pernyataan dari salah satu saya pernah dengar katanya justru kita memberikan tugas terhadap siswa itu justru mengendalikan mereka supaya tidak berkeliaran di luar rumah nah tapi ya tetap saja pro kontra itu ada mau dari anak-anak mau dari orang tuanya tetap ada tapi tetap lah kita berusaha mereka tidak menyanyiakan waktunya di luar rumah tapi bekerja hal yang positif kemungkinan kira-kira halo halo ya gimana Bu Ella sudah puas eh Bu Ella mudah-mudahan puas ya masih ada waktu dua menit lagi ada yang akan bertanya lagi Bapak Ibu ada yang akan bertanya lagi Bapak Ibu suara saya tertangkap Bu mangga mangga lanjut langsung aja jadi sekarang itu beberapa wilayah sedang melakukan karantina wilayah gitu ya atau yang disebut dengan SPDB ya nah itu ya PSBB ya itu ternyata dibalik itu gitu ya ada ternyata tidak hanya sekedar wilayah bahkan ada wilayah-wilayah kecil gitu ya yang banyak itu melakukan karantina sendiri dalam wilayah kecil contohnya itu wilayah seluas RW gitu ya ada juga beberapa yang seluas RT jadi mereka itu melakukan karantina seperti itu nah pertanyaannya apakah hal ini itu bisa dibenarkan gitu ya baik secara hukum maupun secara pencegahan untuk penyebaran COVID-19 ini terima kasih Bu ya terima kasih Pak Ajeng maka Bu Yosni langsung untuk efektif waktu ya terima kasih pengendalian karantina wilayah ini untuk tingkat level provinsi kota bahkan Indonesia setahu saya ada SK dari mensosnya ya saya pernah baca ada suatu keputusan mensos yang ditindaklanjuti dengan SK wali kota atau bupati selanjutnya kenapa kita baru besok dilakukannya sedangkan wacananya sebelum-sebelumnya itu karena perwalinya katanya baru terbit jadi pasti itu legal secara hukum kalau kalau boleh atau tidak ya ya tentu saja boleh asalkan dilakukan dengan cara-cara yang beretika ya Pak ya tidak tidak terus kan tidak bisa melarang orang pergi ke suatu tempat nah saya tahu daerah yang melakukan karantina itu misalnya ada satu daerah yang saya pernah dengar ceritanya mereka menyiapkan kok tempatnya jadi orang yang mau masuk ke wilayah dia yang datang dari luar itu disiapkan rumahnya dulu 14 hari itu disitu dulu kalau mau gitu nah diisolasi disana tentu mereka sudah mempersiapkan tapi kalau tiba-tiba ngusir orang datang ke suatu daerah yang dia punya keluarga atau punya tujuan tertentu jelas itu tidak bisa seperti itu jadi harus dipersiapkan sama seperti pemerintah juga saya kira dengan perwalinya yang sudah terbit itu sudah mempersiapkan semuanya untuk itu kalau saya setuju sangat setuju karena saya dari pemahaman saya kebijakan pemerintah itu harus harus untuk menekan korban dan untuk mengendalikan jumlah penderita kebayang gak apa seperti di luar negeri tiba-tiba orang di pasar di emperan di jalan di mana mati belatakan gitu gimana menyeramkan situasinya kalau kita tidak mengikuti protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini tapi tentu saja kembali lagi semuanya dipersiapkan dengan baik kalau menteri menurunkan diturunkan lagi oleh wali kota bupati itu kan pasti sudah ada perencanaan yang matang supaya efeknya pasti ada tapi diminimalkan efeknya begitu juga kalau daerah-daerah kecil mereka mau melakukan itu kalau dia nutup jalan harus ada dong kualifikasi jalan yang ditutupnya itu mengganggu orang tidak atau orang dialihkan kemana kalau orang tidak boleh masuk ke kampung itu terus orang ditaruh di mana selama itu dia kasih makan tidak orang atau apa ya pasti mereka sudah mempertimbangkan itu yang saya dengar sih mereka sudah menyiapkan itu nah kalau seperti itu kan tidak masalah ya Pak ya untuk kebaikan semuanya demikian Pak Ajam menurut pendapat saya dan apa-apa yang saya dengar ini sebenarnya hal sederhana kalau kita bisa memutus mata rantai seharusnya kan bulan ini kita sudah selesai ya Pak ya dari prediksi awal harusnya bulan ini ya akhir bulan ini kita sudah selesai ya kita sudah selesai kita sudah bisa masuk lagi seperti biasa tapi karena kita tidak bisa memutus mata rantai maka kenyataannya semakin menakutan dan korban semakin banyak nah untuk memutus mata rantai ini pasti kita harus ikutlah berkorban banyak sedikit begitu berpartisipasi sesuai dengan hajok kita kondisi kita masing-masing ya minimal untuk keluarga kita diingatkan apa-apa yang standar tadi saya sampaikan di awal prosesnya jangan semuanya kita kalau memang tidak mengerti kenapa sih harus pakai masker kenapa harus cuci tangan pakai sanitizer kenapa harus menjaga jarak kalau logikanya paham saya kira semua orang tidak akan keberatan melakukan itu nah sosialisasi inilah yang kita semua berperan disini untuk melakukannya sesuai dengan pemahaman kita dan apa yang kita dengar kalau itu baik kita sampaikan kembali tidak apa-apa ya Pak demikian terima kasih ya baik terima kasih semoga semua Bapak Ibu yang bertanya pada malam ini mendapatkan banyak ilmu mendapatkan banyak informasi dari Bu Yosi karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 32 menit saya akhiri saja sesi ini sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam sesi yang terakhir malam ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat saya sampaikan dulu kesimpulan pada malam ini bahwa lima langkah pencegahan itu bukan tidak ada alasan pasti ada alasannya termasuk diantaranya ada PSBB PSBB ini dilakukan karena kita harus ada kebijakan untuk meminimalkan risiko kebijakan juga harus bisa menekan ledakan kurva kemudian upaya sudah banyak dilakukan tinggal bagaimana kita menindak lanjutinya satu solusi yang paling tepat adalah menurut Bu Yosi bahwa yang berlaku sekarang adalah social distancing atau menjaga jarak itu mungkin simpulan yang saya bisa berikan dari sesi terakhir ini terima kasih acara saya kembalikan kepada host Pak Anwar Mangga disilahkan Alhamdulillah 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 Akhirnya acara pada sesi 8 ini telah berjalan dengan lancar terima kasih kepada Ibu Yosi sebagai narasumber lalu juga Ibu Iis sebagai moderator saya saya sendiri sebagai host dan saya juga tidak lupa ingin berterima kasih kepada teman-teman disini yang sudah bergabung ada Pak Agus Abdulrohim Pak Acem Saleh Ibu Haja Nuripah Ibu Eva Mutia Bapak Farhan kemudian Ibu Iisunarsi kemudian juga ada Ibu Irmi Ada Butatu dan Ibu Yuli Rusi juga kepada Ibu Nur Mahyun yang sudah dengan sabar memimpin kita terima kasih atas segala perhatian dan pengorbanan waktunya mudah-mudahan acara ini dan juga tugas yang diberikan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan kita menikmatinya sehingga tugas-tugas yang diberikan itu tidaklah menjadi beban tapi menjadi kenikmatan tersendiri bagi kita yang melakukannya yang diberikan